Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menenaktifkan atau mematikan Windows Defender melalui gpedit msc nah sebelumnya alasan biasanya seorang ingin mematikan Windows Defender nya itu karena ingin menginstal sebuah aplikasi yang udah di crack atau pada saat mendownload kgen atau crack sebuah aplikasi secara otomatis karena crack atau kgen tadi adalah program yang diperoleh secara ilegal untuk mendapatkan aplikasi yang full version secara otomatis Windows Defender nya itu akan membloknya dan menganggapnya sebagai virus padahal sebenarnya tidak semua aplikasi kgen atau crack itu berbahaya bagi untuk komputer kita langkah yang harus diambil ketika ingin memaksakan menginstal anekasi tersebut yaitu dengan cara mematikan Windows Defender nya nah gimana cara untuk mematikan Windows Defender tersebut sebelumnya kita cek dulu Windows Defender nya status nya gimana apakah aktif atau dimatikan masuk ke menu start kemudian ketika Defender klik Windows Defender kemudian masuk ke virus and threat protection virus and threat protection settings diperiksa status real time protection status nya sedang on artinya sedang aktif sehingga semua aplikasi crack atau kgen itu biasanya akan di-block karena dianggap virus oleh Windows Defender ini nah untuk mematikan ini nggak bisa nah cara untuk mematikan Windows Defender tersebut pada keyboard tekan Windows R untuk masuk ke jendela run ketikan gpedit titik msc enter selanjutnya local group police editor akan muncul pada jendela tersebut di kolom sebelah kiri ada computer configuration kemudian folder admin template selanjutnya ada Windows component di scroll ke bawah di Windows component cari Windows Defender antivirus kemudian di kolom sebelah kanan pilih real time protection nah sini banyak pilihan silahkan klik dua kali di pada settingan turn off real time protection ketika kita memilih disable artinya perlindungannya sedang diaktifkan nah untuk menonaktifkannya atau memetikkannya silahkan pilih enable dan selanjutnya klik apply dan ok keluar dari group police editor tadi kita sekarang coba cek kembali di defender apakah sudah di nonaktifkan nah ini sudah di nonaktifkan ya statusnya sudah off artinya kita sudah berhasil untuk mematikan Windows Defender demikian tutorial untuk mematikan Windows Defender melalui group police editor selanjutnya silahkan tinggalkan komentar jika trik ini berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video tutorial berikutnya